Para pendemo kembali mengancam akan melakukan aksi demo berjilin-jilin. Mereka mengancam akan kembali turun ke jalan jika pimpinan Al Zaidun, Panji Gunilang, tidak segera ditetapkan sebagai tersangka. Dalam hal ini, masa pendemo memberikan batas waktu tamis minggu depan kepada Bares Krim Polri untuk penetapan tersangka tersebut. Hal itu disampaikan koordinator aksi dari Aliansi Santri dan Rakyat Untuk Idramayu, ASRI, M. Sholihin, setelah pelaksanaan aksi jilid 4 di Pontes Al Zaidun. Berakhir, demo jilid 4 ini berlangsung lancar dan kondusif. Masa aksi pun mengubarkan diri sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, M. Sholihin mengatakan, tidak hanya aksi, pihaknya bahkan mengancam ingin menutup jalur panturan jika tentukannya tidak dikenalkan. Menurutnya, hal itu mungkin terjadi karena pihaknya ingin menuntut keadilan. Dalam hal ini, pihaknya juga meminta agar Bares Krim Polri jangan ragu dan bimbang dalam menetapkan tersangka terhadap Panji Gunilang. ASRI pun akan mendukung upaya Polri untuk mengusut pintas dugaan tindak pidana terhadap pimpinan Pontes Al Zaidun tersebut. Apalagi, menurut ASRI, Panji Gunilang sebagai perusahaan dan pendangkalan agama Islam. Pada demo jilid 4 hari ini, M. Sholihin mengklaim ada 500 orang yang datang. Dari pemberitahuan awal sebanyak seribu orang, Kapolres Indramayuaka BPN Fahri Siregar menyampaikan, perihal ancaman itu, pihak kepolisian belum mendapat laporan lebih lanjut dalam hal ini. Polisi tetap akan terus melakukan komunikasi dan edukasi kepada teman-teman polisi yang mencari polemik baru. Untuk itu, P.E. segera tetapkan dan tanggap Panji Gunilang agar tidak menimbulkan polemik, agar tidak menimbulkan tuan di Indonesia, khususnya bahkan seluruh dunia umat Islam merasa terganggu, merasa terusuk. Itu saja, terima kasih. Silahkan nyalain. Komitmen kami, kami aliansi santri dan rakyat Indonesia untuk Indramayu dan beberapa LSM yang tergabung dan juga masyarakat di wilayah sekitar Aljetun, sekali lagi kami mendukung Pak Bus Polri untuk segera mengadili Panji Gunilang. Segera menetapkan tersangka saudara Panji Gunilang dan kroni-kroninya yang telah melakukan penistan agama yang menodai rasa kebatinan umat Islam di seluruh Indonesia dan bahkan dunia. Yang kedua, segera lakukan penetapan tersangka terkait dengan pencucian uang. Yang diduga ini juga pembuatan kapal dari mana miliaran ini. Kita tahu bahwa 100 gloss ton saja itu sudah 8, 10, 10 miliar. Kalau di sini ada 300-an gloss ton, itu berapa miliar? Uangnya dari mana kalau bukan dari pencucian uang? Apalagi diduga ini adalah ilegal. Oleh karena itu kami mendukung Bupati untuk segera menutup galangan kapal ini. Karena ini adalah dolim. Abang, ini kan sudah sedang diproses. Kalau dari pihak pendemo sendiri, apa ada langkah atau ada bukti mengenai Panji Gunilang ini, Bang? Ya, sebagaimana yang sudah dilansir oleh Menkopul Hukam, diduga ada pencucian uang. Oleh karena itu segera di samping penistaan agama, patwa MUI dan rekomendasi, ingat rekomendasi daripada tim investigasi Gubernur Jawa Barat, itu di dalamnya ada MUI dan diduga kuat sudah jelas bahwa Panji Gunilang telah menista agama dan juga ada indikasi kuat terkait dugaan pencucian uang. Ada apa galangan kapal ini? Dari mana uangnya? Oleh karena itu, apalagi Ibu Bupati sudah mengatakan bahwa ini tidak ada perizinannya. Oleh karena itu tidak ada kata lain, kecuali harus ditutup dan dihentikan demi atas nama hukum. Indonesia itu negara hukum. Tuntutannya kami minta kepada Mabes Polri, Baris Kim, jangan ragu, jangan bimbang, segera tetapkan tersangka dan segera ditangkap dan diadili Panji Gunilang ini karena perusak pendangkalan agama yang sudah jelas-jelas nyata ya atas patwa MUI, tim investigasi Provinsi Jawa Barat. Ini sudah jelas dan tegas. Kemarin sudah diberikan rekomendasi patwanya. Saya kira mudah-mudahan Mabes Kim dan Mabes Polri tidak ragu lagi, kami masyarakat Indra Mayu dan Santri seluruh Jawa Barat dan Indonesia mendukung penegakan hukum atas yang dilakukan oleh Mabes Polri. Tadi katanya kalau ngasih waktu ke Mabes Kim ya sampai hari Kamis? Sampai hari Kamis. Kalau hari Kamis tidak segera ada ketegasan sikap, status, kami akan berbondong-bondong lagi. Sangat mungkin kami akan menutup Jalan Pantura. Karena ini hak kami atas keadilan, sebagaimana kita adalah negara hukum. Tadinya seribu, cuma yang datang ya mungkin sekitar 500-100. Ya, 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 ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!